Kalina Oktarani bilang lelah, ada apa dengan Vicky Prasetyo? Kalina Oktarani mengungkapkan isi hatinya lewat unggahan di Instagram. Kalina menyatakan apa yang terlihat di luar, tak sama seperti yang terjadi di dalam. Ada saatnya dia menyembunyikan kesedihannya. Memperlihatkan senyumannya agar mereka tahu semua terlihat baik, tulis Kalina pada selasa malam, tanggal 25 Mei 2021. Tapi ada saat di mana dia lelah berharap. Di saat sabar bukan lagi pilihan. Bahagia yang wanita ini tunggu selama menjadi istrimu mas Vicky Prasetyo, tulis Kalina Oktarani. Terima kasih kamu untuk 3 bulan ini. Tulisan tersebut menandai akun Instagram Vicky Prasetyo dan diakhiri dengan tanda hati berwarna merah serta inisial K yang merucuk nama depan Kalina. Tagar lelah. Beberapa waktu sebelumnya Kalina juga mengunggah pertanyaan untuk Vicky Prasetyo lewat fitur Instagram Story. Akun kan sudah enggak muda lagi ya? Kalau aku semakin menua dan keriput, kamu masih sayang sama aku enggak? Jawab jujur, tulis Kalina. Vicky Prasetyo kemudian menjawab pertanyaan itu lewat fitur yang sama. Cinta itu bukan tentang apa yang dilihat oleh mata, tapi apa yang dirasakan oleh hati, tulis Vicky yang menyebut diri sebagai gladiator. Ditambah lagi beberapa ungkapan dengan makna samar-samar yang diunggah oleh Kalina Oktarani. Di antaranya, ternyata mengabdi saya tidak cukup, dan mengutip nasihat seorang pemuka agama yang menyatakan, jangan abaikan yang mencintai dan seperti peduli padamu. Jangan sampai engkau terlambat menyadari bahwa bulan telah hilang di saat engkau sibuk menghitung bintang. Membaca unggahan tersebut, sebagian warganet menduga ada gonjang ganjing dalam rumah tangga Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo yang baru berjalan hampir 3 bulan. Kalina dan Vicky menikah pada tanggal 13 Maret tahun 2021. Ada netizen yang menasihati agar Kalina Oktarani tidak mengumbar masalah rumah tangganya di media sosial. Ada pula yang mengingatkan bagaimana Vicky Prasetyo jatuh bangun membina rumah tangga selama ini. Terima kasih telah menonton!